Hai Sobatku apa kabar semua? Salam satu hobi, jumpa lagi bersama kami di channel youtube Sultan Ledong. Kembali lagi pada pembahasan cara ternak entok intensif dan cepat besar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, untuk menerapkan cara yang intensif tersebut, sebenarnya juga tidak terlalu sulit kalau kita rajin. Semua mungkin telah mengetahui bahwa punggas air ini memiliki kebutuhan makan yang luar biasa besar. Sekor entok jantan pada masa pertumbuhan bahkan dapat mengkonsumsi 350 gram pakan per hari. Dengan kebutuhan pakan yang besar tersebut, sebagai peternak entok mungkin akan merasa kesulitan dalam memenuhinya terutama yang mengandalkan pakan yang 100% beli, apalagi jika nantinya daya jual pada saat panin tidak sesuai harapan. Dengan demikian manajemen pakan sangatlah diperlukan Sobatku, untuk mengatasi permasalahan pakan entok ini. Masalah pakan yang selama ini memusingkan para peternak, Sultan Ledong akan bongkar rahasia solusinya. Bahkan dengan penambahan bahan-bahan probiotik dan prebiotik tersebut, kesehatan dan kualitas ternak akan menjadi lebih baik. Solusi Sultan Ledong cara ternak entok agar cepat besar adalah dengan memenuhi kualitas serta kuantitas pakan entok itu sendiri. Dengan nafsu pakan entok yang besar tersebut, menjadikan proses pembesaran akan lebih mudah tercapai asalkan memenuhi unsur kualitas dan juga kuantitas pakan. Berikut beberapa contoh bahan pakan entok yang memiliki nilai nutrisi berkualitas tinggi, bahkan bisa didapat dengan harga murah. Melon yang tidak layak dijual, dan semangka, jagung kuning, dedak katul, nasi bekas, ampas tahun, daun katuk, kangkung, batang pisang, daun kates. Namun beberapa bahan tersebut mungkin sulit didapat di beberapa daerah. Hal inilah yang menuntut para peternak untuk dapat memaksimalkan potensi bahan pakan lokal yang murah, sehingga akan berakibat mendapatkan keuntungan. Tapi jangan risau sobatku, masih banyak bahan alternatif yang dapat digunakan untuk pakan entok yang murah dan mudah didapat di sekitar kita, khususnya pedesaan. Bahan-bahan alternatif yang mudah didapat adalah batang pisang, ampas kelapa, limbah organik rumah makan sisa sayur, ampas tahu kering, sortiran buah seperti melon atau semangka yang tak layak jual, daun udi, daun kates, daun kangkung, buah pisang, dan masih banyak lagi, tergantung dari kreasi kita mengolahnya. Sobatku, tentu saja bahan pakan yang murah tersebut, masih memiliki kekurangan dalam hal nutrisi yang dikandungnya. Maka dari itu sobatku, untuk metode fermentasi yang harus kita gunakan adalah, bahan pakan yang bernutrisi tinggi namun dengan takaran yang lebih rendah. Beberapa contoh kombinasi bahan pakan alternatif dengan biaya murah adalah, tepung jerami 35 persen, jagung 15 persen, bedak katu 15 persen, nasi aking 15 persen, ampas tahu 25 persen, tepung ikan 5 persen. Bahan-bahan tersebut dapat di fermentasi dahulu satu-satu, atau secara bersamaan dengan larutan probiotik. contoh praktek bahan-bahan yang kita jadikan pakan fermentasi itu adalah, jagung 4 kg, dedak katu 10 kg, ampas tahu 10 kg. Cara membuatnya adalah, kita mulai mencampur semua bahan di atas di atas terpang, sampai benar-benar merata dengan cara dimasukkan satu persatu sambil diaduk hingga meratan. Jika bahan pakan masih terasa basah, karena penambahan ampas tahu, dapat diatasi dengan menambahkan deda, sampai bahan pakan campuran terasa perlu tidak terlalu basah, jika diperas tidak keluar air, dan jika kepalan dilepas mudah hancur. Tambahkan probiotik hasil dari buatan kita sendiri, kira-kira satu gelas saja, dan kemudian diaduk kembali sampai meratan, pengadukan ini harus benar-benar merata, sehingga proses fermentasi dapat dipercepat. Jika masih terasa basah, dapat kembali ditambahkan deda, sampai dirasa cukup. Gulunglah terpal dengan rapat menutupi campuran pakan tadi, dengan begini proses fermentasi akan berlangsung kurang lebih, selama 12 jam ditandai, dengan munculnya hawa panas, jika terpalnya disentuh. Demikian itu hanyalah contoh, dari apa yang telah dipraktekan Sultan Ledong, hingga sekarang, Sobatku dapat membuat atau mengembangkan sendiri, berdasarkan ketersediaan bahan, dan metode yang cocok dengan lingkungan sekitar. Terima kasih Sobatkus, sudah menonton di channel Youtube Sultan Ledong, semoga Sobatku berhasil dan sukses betarnak antok, hingga berpenghasilan yang tinggi. Selamat mencoba! Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Sultan Ledong lebih semangat lagi buat konten, yang bermanfaat seputar ternakan. Terima kasih, dan tonton sampai selesai. Terima kasih, dan tonton! 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 Terima kasih, dan tonton!